yo lo semuanya kembali lagi di channel jifraizu di video ini gue bakalan bahas tentang pasukan anime di TH10 dan TH8 ya jadi kita akan bahas di TH10 nya dulu nah pertama gue bakal main TH10 menggunakan mecha ya dan ability nya seperti ini bisa kamu tiru untuk spell dan bantuannya kalian juga bisa tiru mau pakai mesin dia silahkan nggak juga ya nggak apa-apa oke langsung aja aja kita ambil contoh di war ya gua bakalan cari dulu base yang menarik Oke nggak menarik besenya berarti kita harus nyari di bagian atas Oh my god kebagian TH11 untuk besenya Wow bentuknya kayak gini Wow tapi sih kalau dilihat-lihat bentuk besenya ini lumayan oke ya dari atas dari bawah nah ini ini cocok nih Oke langsung aja gua bakalan ngeretain ini menggunakan pasukan mecha ya langsung aja kita gaskan jadi cara pertama adalah kamu bagi besenya menjadi empat bagian seperti ini dan untuk CC nya ternyata enggak ada ya berarti aman kalau gitu kita bakalan suhiro dari area sini kalau sudah nanti tinggal dari sini aja nih pasukan mechanya jadi sesimpel itu teorinya Oke langsung aja karena disini penyelon kita adalah TH11 kita wajib menggunakan bantuan ya tapi kalau misalnya kalian berlawanan dengan TH10 setara ya sama-sama TH10 itu enggak pakai enggak apa-apa sih tapi kuncinya ada di hero kalian oke kalau sudah kamu turunkan CC sana taruh widgetnya kemudian kamu turunkan suhiro nya ke bagian sana intinya kita harus bermain sabar aja mas buru ya di sini gua bakalan kasih satu mecha untuk bantu-bantu ya Nah di sini Nah untuk red spell kamu santai aja yang penting nanti dia bakalan pakai di bagian iglenya ini kamu turunkan WB ke arah altarnya siratu ya supaya bisa dicebolin tembok di bagian sana nah di bagian sini rajanya kan ke bawah nih ya berarti kita bakalan taruh red spellnya di bagian sini aja nih deket widget tower nah seperti ini Oke kalau sudah kayak gini kamu tinggal turunkan jam spellnya nah di bagian sini ya Nah di bagian sini kalau sudah tinggal ability nice dan kamu tinggal turunkan pasukan mecha ke arah expo dan sisanya nanti kamu bakalan taruh di bagian atas ya Nah di sini ada delapan kamu taruh aja kayak gini kalau sudah kamu tinggal taruh aja ya di belakangnya kayak minion dan juga beberapa wizardnya habis itu ya sudah kamu tinggal bermain spell-spell kayak healing kemudian kasih free spellnya nih ability ratunya otomatis bakalan menjadi banyak dan yaudah base-nya bakalan rata dan itu Inverno nya enggak diambil tapi tenang aja karena si mecha ini bisa menghasilkan tembok dengan lebih cepat Oke biasanya rata ternyata sesimpel itu ya bahkan TH11 aja bisa hancur apalagi sesama TH10 oke kita lanjut kesan dengan kedua gua bakal ngeratain base ini menggunakan TH10 ya ini sebenarnya agak berat tapi enggak papa kita bakalan coba aja tuh pasukannya seperti ini kita bakal menggunakan tempat spell burmwitch dan mecha kemudian ability nya gua bakal menggunakan seperti ini dan ratunya seperti ini Oke langkah pertama adalah kita bagi base-nya menjadi empat bagian seperti biasa ya ini penting banget jadi langkah pertama adalah gua bakalan pancing CC nya menggunakan satu pasukan nanti CC kepancing ya nanti tuh kita bakalan pancing ke bagian bawah nah singkat cerita gua bakalan menghancurkan base yang ada iglenya ini menggunakan suhiro nanti gua bakalan kasih jam selesai bagian sana mengarah ke bagian sana jadi pada intinya suhiro kita bakalan mendapatkan base area sini kalau sudah kita tinggal bermain aja yang namanya broomwitch dari arah sini dan kalau misalnya bisa ya kita bakalan gunain bad spell untuk batu-bantu paling ya di bagian sini atau dimana nanti itu tergantung dari kondisinya jadi dia bakalan mendapatkan area bagian sini dan untuk di sebelah kanan kita bakalan turun yang namanya pasukan mecha udah sesimpel itu Oke disini ada tips yang penting karena kita bisa melawan tes belas jadi kita harus menggunakan mesin ya cuy disini gua menggunakan mesin barat dan misal kalian ingin request buang tapan mesin dan apa CC ya caranya adalah kamu cari base yang enak lah jangan yang kayak gini oke pertama turun gambit Dragon waduh ada ini ya ada jebakan balon hitam oke berarti aman nih untuk broomwitchnya Nah kalau sudah gua bakalan turun mesinnya kayaknya di disini aja ya kalau iya nah kalau sudah gua bakalan potong di bagian sini kemudian gua bakalan taruh hero rajanya di bagian sini waduh mecha nya malah ke kanan ya padahal gua pingin lihatnya tuh masukinnya ke bagian kiri ya adalah nggak apa-apa ya itu artinya ya berarti gua kebalik dong ya harusnya hero rajanya di sebelah kanan dan untuk baratnya di sebelah kiri ya udah nggak apa-apa karena udah lanjut ya mau bagaimana lagi itu kan Oh disana ada naga biru kalau gitu gua bakalan turunkan poison di di bagian sini dan gua bakalan turunkan yang namanya red spell dan juga jump spell ya untuk red spellnya bagian awal karena ada si naga birunya nah di bagian sini gua lemesnya sudah keluar kalau sudah ini gua bakalan ability saja Oke mendapatkan bagian Inferno ini gua bakalan ability hero ratunya nice mendapatkan sebelah kiri ya Nah kalau sudah sini kan udah aman nih dan langsung turunkan aja paspan mereka untuk membantu ya karena nggak dibantu bahaya cuy nah disini gua bakalan taruh dua di atas wujud aja berarti turun dan diga kemudian gua bakalan taruh aja untuk bad spellnya kayaknya di sebelah kanan aja kali ya ilah gua bakalan turun di sebelah kanan aja untuk membantu si mekanya nah disini gua bakalan menggunakan free spellnya di bagian oke jadi bagian balon yaitu balonnya bahaya kalau nanti mereka dan untuk sisa satu spellnya gua bakalan taruh di bagian Xboxin aja oke nice ini kayaknya bisa rata ya Oke ini sih bisa rata ya Kenapa karena bad spellnya masih ada dan pasukan mekanya juga masih ada sebenarnya agak resiko ya apalagi kalian tidak memakai mesin itulah mengapa gua sarankan kalian menggunakan mesin Oh tapi Bang aku nggak bisa ngelong ke 11 teh 10 nya gimana enggak tahu tanya yang ngutanya saya ayah saya nyatung enggak nguat oke oke habis ini gua bakalan kasih tutor di teh 10 jadi kamu tinggal lihat dan pelajari Oke langsung aja kita ambil contoh base yang ini aja gua bakalan menggunakan pasukan yang kayak tadi ya menggunakan versi bad spell untuk habilitnya seperti ini dan tanpa CC dan tanpa mesin dan tanpa spell dan pertanyaannya Apakah bisa nah untuk basicnya ya gampang banget sih kamu tinggal potong aja bangunan luar ya kayak gini nih kanan kiri menggunakan baby dragon kemudian kamu turunkan hero rajanya disesul dengan beberapa wijat kalau sudah kamu turunkan ratu dan disini kamu taruh satu mecha gunanya apa Bang untuk tameng ring ya atau untuk memberi damage kecil-kecilan ya lumayan guys dan kamu langsung aja turunkan yang namanya respil bagian sana karena tidak bakalan memicu landcastle kalau sudah ability hero rajanya dan ratunya juga nah kalau sudah seperti ini kamu biarkan aja semuanya berjalan sebagai menon mesinnya kalau sudah kamu tinggal turunkan aja yang namanya pasukan midon di atas kemudian kamu turunkan pasukan mechanya di arah wija tower ya nih kita colok wija towernya dan untuk pasukan brown witchnya kamu tinggal mulai aja nih dari bagian sini disitu dengan beberapa wija dan minion untuk bersih-bersih terakhir tinggal main bad spell aja ya karena ini filmnya disana kita taruh sini kasih es dan yaudah biasanya bakalan rata ini tanpa ceci tanpa ceci aja bisa rata apalagi menggunakan ceci bahkan mesin sekalipun jadi kurang lebih gitu ya caranya kalian tinggal lihat dan pelajari oke kita lanjut di versi TH8 nya untuk TH8 gua bakal menggunakan pasukan seperti ini ya bisa kalian lihat kayak gitu untuk ability nya seperti ini dan untuk bantuannya kamu bebes makai apa aja yang yang penting pasukan darat oke oke langsung aja kita ambil contoh di war ya kita kebagian apa ini alamak alamak cuman kebagian sampah doang ya ini ada best yang 10 Coba kita lihat dulu yang bagian atas ini oke mana ribesnya ya walaupun agak prematur dan ini aduh jangan deh itu alamak ini besapa ngap nah ini dia ya walaupun prematur tapi setidaknya auranya TH8 aja oke lah CC nya ada dan kita bakal ratain besi ini oke langkah pertama adalah gua bakalan bagi besenya menjadi empat bagian seperti ini nah kalau sudah gua bakalan bajing CC nya menggunakan satu pasukan nanti ini gua bakalan giring dia ke area bawah ya pokoknya gua bakalan giring ke arah hero raja nanti gua bakalan turunkan pasuknya disini menguasai besi bagian sini dan untuk pasukan mechanya gua tinggal lurus aja kayak gini ya membentuk huruf L seperti itu nah langsung aja cuy ini pasti besenya bahkan rata ya karena besenya tempatnya maturum parah cuy ini gua bakalan taruh Valkyrie taruh Widget CC nya naga oke oke lah enggak papa ini kita bakalan taruh WB kemudian gua bakalan taruh golem habis itu gua bakalan taruh hero raja kemudian paling dibagian tesalah malah Valkyrie nya ikut kebawah enggak papa bisa nada Widget ini gua bakal taruh red spell dan poison kemudian gua bakalan ability kayak gini nah udah nih kalau udah kayak gini kamu tinggal taruh aja nih pasukan mechanya gua bakalan taruh 6 bagian sini ini Wah udah sih ini fit serata dua dibagian bawah aja udah buruk banget bagian di bagian atas itu ya jadi intinya gitu aja kalau bermain mecha ya intinya kalau kalian TH8 pasukan mecha ini adalah opsi terbaik menurut gua dan untuk pasukan burung bitnya abis ini ya Oke kita langsung aja ke serangan yang terakhir jadi kita bakal ngambil bis aja yang kayak gini ya mau bagaimana lagi tidak ada opsi lain ya isinya cuman ampas semua jadi gua bakal menggunakan pasukan ini ya mereka burung with dengan spell petir dan langkah pertama gua bakalan bagi bisnya menjadi empat bagian setelah itu gua bakalan turun pasukan suhironya untuk menghabisi base bagian sini yang jelas nanti bagian situ bakalan hancur kalau sudah nanti disini untuk spell petirnya kita pilih salah satu diantara semua wisata warnanya Nah jadi jadi pada intinya untuk pasukan mecha nya bisa dari atas atau dari bawah dan untuk pasukan burung bitnya kamu bisa dari atas dari tengah ataupun dari bawah Oke langsung aja pertama gua bakalan turunkan pasukan golem kemudian gua bakalan terhir raja kemudian taro beberapa wijat alfri di atas satu kemudian paling di bawah satu untuk motong bagian sana ini kita langsung turunkan wb wah raja jangan kesan aja Oke nice rajanya nggak jadi kebawah kalau kita taruhkan valkrinya nah disini gua bakalan otak cc-nya ada enggak ya gua lupa ngecek tadi Oh ada ternyata naga biru kasih ini kemudian gua bakalan aduh rajanya kebawah nggak papa ya mending bagian atas sudah dipetir dulu kalau gitu gua bakalan taruh aja di bagian sini nih nah di bagian sini kalau sudah ini gua bakalan taruh pesan lagi di bagian elektronya kemudian kasih minion dan wijat itu agak susah sih untuk naga biru ya di TH8 asli dah habis itu tinggal bermain burmish di bagian bawah ya ini gua bakalan taruh satu dan untuk ketirnya bakal taruh sini habis ini ya udah kamu tinggal bermain aja mereka di bagian atas habis itu tinggal bermain spell healingnya jadi ada spell healingnya kamu bisa taruh di bagian mereka saja tapi Bang itu kan biasanya prematur Iya sih prematur tapi kan tidak semua user atau classer TH8 bisa meratakan best DS9 apalagi ada cici naga birunya ya intinya kayak gitulah ya yang jelas kamu tinggal pahami aja cara bermain pasukannya abone ol Terima kasih telah menonton!